assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi anak-anak semua selamat bertemu lagi di pelajaran jarak jauh mata pelajaran teknologi layanan jaringan karena pertemuan yang ketujuh pertemuan yang ketujuh ini kita masih membahas satu bab seperti kemarin yang pertemuan sebelumnya di pertemuan 6 masih membahas tentang firewall dan seluk-seluknya seperti sebelumnya yang kita ketahui kita udah bahas masalah tentang apa itu firewall dan selanjutnya kita juga udah pernah membahas tentang persiapan pengamalan fungsi sistem ini ada 123456 persiapan pengamanan dan selanjutnya lagi nih ada enam Hai dan di selanjutnya adalah karakteristik karakteristiknya juga kita ada beberapa sepeda tiga secara umumnya ini untuk firewall setelah itu kita membahas fungsinya fungsinya disini ini kita ambil tiga yang secara umumnya aja dua dan tiga tiga pohon fungsi firewall ini Hai ke selanjutnya sesudah fungsi kita membahas manfaat firewall pada jaringan komputer disini juga saya mengambil segala empat manfaat dari firewall yang garis besarnya dan selanjutnya adalah prinsip kerja firewall disitu dijelaskan prinsip-prinsip kerjanya bisa kalian paca disitu Oke selanjutnya adalah cara kerja firewall pada jaringan komputer disini dijelaskan tata cara sini secara settingannya di komputer untuk mengaktifkan fitur firewall yang ada di komputer kita 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 bisa lihatnya masuk ke menu kontrol panel Oke seperti itu Hai perhubungan aktif dan saya digunakan dan disini juga kita bahas metode firewall metodenya disini ada dua metode yang utama adalah paket filtering yang mempunyai melihat dari tampilan hiternya saja sedangkan setunya lagi ini adalah set full inspeksi atau inspeksi set full disini dilihat bukan cuma header tapi juga inbound dan outbound atau isinya selanjutnya arsitektur firewall pada jaringan komputer kita ada tiga macam arsitektur yang pertama adalah arsitektur dual home host artinya disini adalah sistem di dalam firewall dapat berkomunikasi dengan dual home host dan dari dan sistem di luar firewall dapat berkomunikasi dengan dual home host tetapi kedua sistem ini tidak dapat berkomunikasi secara langsung arsitektur arsitektur yang selanjutnya adalah ini kita punya arsitektur dari tiga yang ketiga adalah arsitektur screen house apa itu arsitektur ini menyediakan servis dari sebuah host pada jaringan internal dengan dengan menggunakan router yang terkisah pengamanan ledel arsitektur ini dilakukan dengan menggunakan paket filtering yang telah diselaskan sebelumnya menggunakan paket filtering yang hanya membaca header dari sebuah data yang terakhir adalah ini kita secara arsitektur yang ketiga arsitektur screen subnet yaitu screen subnet itu arsitektur ini menambahkan sebuah layar pengaman tambahan pada arsitektur screen house yaitu dengan menambahkan sebuah jaringan parameter yang lebih menginsulas jaringan internet internal dari jaringan internet artinya arsitektur yang menurut saya sangat safety adalah arsitektur screen subnet karena disini ada penambahan parameter sehingga jaringan yang ada dari luar melalui internet bisa diisolasi jika datanya adalah data yang invalid atau yang berbahaya selanjutnya kita masuk ke teknologi firewall pada jaringan komputer teknologi firewall pada jaringan komputer yang pertama yaitu service control artinya layanan ini teknologinya berdasarkan tipe-tipe layanan yang digunakan di internet dan boleh diakses baik ke dalam ataupun keluar yang kedua adalah teknologi firewall kedua adalah directional control berdasarkan arah dari berbagai request terhadap layanan yang dikenali dan diizinkan melewati firewall artinya berdasarkan dari beberapa arah jika firewall sudah mengautentifikasi maka bisa dan dikenali maka bisa melewati jaringan itu dengan melewati firewall teknologi ketiga adalah user control user control ini adalah berdasarkan user untuk menjalankan suatu layanan artinya jika user itu sudah dikenali atau sudah diotentifikasi maka setiap transaksi data bisa dilaksanakan apabila user sudah diotentifikasi oleh firewall yang keempat adalah behavior control artinya berdasarkan beberapa seberapa banyak layanan itu digunakan artinya jika layanan itu memang sering dipakai oleh jaringan kita maka firewall akan memberikan izin atau permission untuk melakukan pertukaran data pada jaringan komputer selanjutnya adalah masuk ke pembahasan selanjutnya karakteristik firewall pada jaringan komputer ini ada beberapa karakteristiknya yang pertama kita adalah firewall harus lebih kuat dan kebal terhadap serangan dari komputer luar itu pasti karena serangan dari luar itu sangat masif sangat besar dan jumlahnya sangat banyak sehingga firewall harus kuat apabila ada beberapa gangguan dari luar bisa masuk berarti firewall kita masih lemah itu harus lagi kita ganti kita ganti lagi dengan firewall yang lebih kuat selanjutnya adalah karakteristik selanjutnya hanya aktivitas atau kegiatan yang dikenal atau terdapat saja yang dapat melalui atau melakukan hubungan firewall artinya karakteristik yang kedua ini segala aktivitas pertukaran data itu harus diotentifikasi oleh firewall atau dikenali jika dia belum terdaftar kita harus melakukan permintaan otentifikasi dengan mendatarkan akun atau akun user yang akan melakukan komunikasi data dalam jaringan komputer jika sudah diberikan permission oleh firewall maka komputer dari luar atau jaringan dari luar bisa mengakses ke jaringan komputer kita karakteristik yang ketiga adalah semua aktivitas atau kegiatan dari dalam keluar harus melalui firewall artinya ini untuk memastikan bahwa jaringan data yang kita akan kirim atau kita ambil upload atau download adalah data yang aman untuk jaringan komputer kita jika tidak aman maka firewall akan memberikan penolakan sehingga data itu tidak bisa di upload atau di download oke selanjutnya kita masuk di policies firewall policies artinya policies itu salah satu tugas suara adalah melindungi dan mengutuskan atau ketuk memblokir luar lintas jaringan artinya kalau misalnya kita seperti policy disini firewall fungsinya adalah melindungi dan memutus atau memblokir luar lintas jaringan apabila ada jaringan yang membahayakan maka disini adalah tugas firewall untuk memutus dari luar lintas yang ada sehingga sehingga jaringan yang ada dalam lingkungan kita lebih aman tapi kalau misalnya dari luar itu sudah ada autentifikasi sudah dikenali maka firewall akan bisa memberikan izin kepada pemakai oke yang pertama adalah polisi polisi yang pertama adalah sebagai pos keamanan jaringan artinya disini pos pertama karena semua data yang masuk harus melewati firewall sehingga apapun yang masuk akan melewati pemeriksaan dan melalui autentifikasi mau biarpun itu memakai bucket filtering atau inspektive stepful pasti melewati firewall yang selanjutnya adalah mencegah informasi berharga bocor tanpa sepengetahuan artinya apabila ada informasi yang keluar atau masuk itu bisa dihendari karena disini sudah ter-record oleh firewall semua transaksi yang ada tercatat oleh firewall sehingga ini bisa meminimalisir atau bisa men-tracing apabila ada data yang terkena atau terimbas dari virus ataupun bukan virus ya atau mungkin malware kita bisa tracing dari record yang ada dalam firewall misalnya tracing terakhir kita melakukan interaksi di luar dengan internet itu mungkin sekitar jam 20.30 maka bisa dilihat data apa aja yang sudah masuk atau keluar dari jaringan selanjutnya adalah mencatat aktivitas pengguna yang tadi disebutkan dari fokus yang firewall policy kedua itu adalah mencatat aktivitas pengguna semua aktivitas yang ada di record secara baik oleh firewall sehingga apabila kita membutuhkan data yang valid untuk melakukan tracing atau black up maka kita bisa melihat dari data yang ada dari pengguna melalui firewall selanjutnya adalah memotifikasi paket data yang datang artinya memotifikasi apabila data yang masuk itu tidak sesuai dengan size atau jumlah atau ukuran yang diperlukan oleh komputer atau jaringan kita maka firewall akan biasanya kalau misalnya dia akan meminimai dari ukuran file atau mungkin kalau misalnya ternyata itu berbahaya maka firewall akan menolak data yang masuk yang kelima adalah mencegah modifikasi data pihak lain artinya kalau misalnya ada data yang masuk akan langsung dilock oleh firewall sehingga tidak ada editing atau penambahan atau pengurangan suatu data bisa jadi corrupt itu dari luar bisa diminimalisir dengan adanya firewall policies dan selanjutnya adalah keuntungan menggunakan firewall disini kita ada beberapa keuntungan saya disini ambil empat keuntungan dari penggunaan firewall yang pertama adalah firewall dapat mencatat segala aktivitas yang berkaitan dengan alur data secara efisien jadi dijelaskan disitu semuanya tercatat terrecord sehingga apabila kita membutuhkan data tentang alur data atau lalu lintas data disitu sudah tercatat secara efisien jadi aman dan terukur selanjutnya adalah firewall merupakan fokus segala sekuritas fokus artinya disini karena firewall adalah pintu gerbang dari setiap alur data yang masuk lalu lintas data yang masuk ke dalam jaringan komputer yang keempat adalah firewall dapat digunakan untuk membatasi penggunaan sumber daya informasi artinya hanya mungkin hanya user-user yang terauthentifikasi yang bisa menggunakan data atau pertukaran lalu lintas dalam jaringan komputer yang terakhir adalah firewall dapat menerapkan suatu kebijaksaan sekuritas jadi untuk mengenali data yang masuk dan keluar sekuritas sekuritasnya dibedakan oleh firewall ini aman atau tidak itu tergantung dari firewall apabila aman maka lalu lintas terlarang maka lalu lintas akan dihentikan oleh firewall oke demikian pertemuan kita hari ini terima kasih atas partisipasinya mohon maaf atas kekurangan terima kasih adonan pisan Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi terima kasih